Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar, mengunjungi pasar gerogolan Pekalongan, Jawa Tengah. Selain berdialog dengan para pedagang, Caimin juga mengecek harga sembako sampai sayuran. Kehadiran Caimin di pasar gerogolan disambut para pedagang, bahkan diantaranya merebut ingin berfoto bersama. Dalam kunjungannya, Caimin tak hanya mengecek harga bahan-bahan poko, tetapi juga menampung keluhan para pedagang. Caimin mendapati daya beli masyarakat turun sehingga membuat pasar sepi. Meski begitu, harga kebutuhan pokok yang sempat mengalami kenaikan berangsur stabil. Tapi secara umum, Alhamdulillah, secara penghasilan mereka masih jalan, bisa tetap berdiri. Jadi keluhan yang paling pokok stop ya, buat supply. Sehingga kalau supply tak terpenuhi, mereka naik harga. Kalau naik harga, daya beli masyarakat lagi turun.